Saudara 16 korban kecelakaan tunggal bus doa ibu di Jalan Nagrek, Kabupaten Bandung, masih dirawat di RSUD Cicalengka. Bus terbalik diduga karena jalanan licin. Bus doa ibu jurusan Tasik Malaya terbalik pada Senin siang. Penyebab kecelakaan karena pengemudi bus tidak bisa mengendalikan kendaraan di Jalan Tanjakan karena licin. 16 korban luka kecelakaan bus doa ibu ini masih dirawat di RSUD Cicalengka. Untuk korban luka ringan langsung diperbolehkan pulang dan yang mengalami luka berat masih dirawat secara intensif. Seluruh biaya perawatan dan santunan korban ditanggung oleh Jasara Harja, Jawa Barat. Jadi berdasarkan identifikasi kami dengan pihak rumah sakit, di rumah sakit di Jalan Nagrek tadi ada 16 yang dirawat di sana. Nah, Jasara Harja juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit, sehingga para korban yang dirawat di rumah sakit itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang tunai untuk biaya perawatannya. Nanti kami dari Jasara Harja akan membayarkan biaya pengobatan perawatan kepada pihak rumah sakit. Sebelumnya diduga tidak bisa mengendalikan kemudi saat kondisi hujan, sebuah bus terbalik di jalur selatan Nagrek, Kepaten Bandung, Jawa Barat. 16 penumpang mengalami luka berat dan sedang dirawat di rumah sakit Cikopo, Cicalengka. 17 penumpang mengalami lukaan sakit Cikopo, Cicapu, 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 Cicapu.